Bismillahirrahmanirrahim Kejadian-kejadian penting yang terjadi di masanya Rasulullah S.A.W. secara terperinci sesuai urutan kejadian tersebut sejarah Mulai dari lahir ketika umur Rasulullah S.A.W. setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lapan tahun, sembilan tahun Sehingga sampai menjadi seorang Nabi Nanti hijrah Satu, dua, tiga, empat Semuanya akan dijelaskan secara terperinci Apa sih kejadian-kejadian yang penting yang dialami Rasulullah S.A.W. dalam masa-masa tersebut Mulai dari kelahirannya Sampai Rasulullah S.A.W. wafat As-sanatul ula min umrihi Tahun pertama dari umurnya Rasulullah S.A.W. ketika Rasulullah S.A.W. umur satu tahun Atau ketika kelahiran Rasulullah S.A.W. Jadi di tahun pertama Rasulullah S.A.W. hidup di dunia ini terjadi apa? Fi hadhi sanah ja'at halimatu sa'adiya ila makkah Yaitu terjadi Sayyidatana halimatu sa'adiya Datang ke kota Mekah Dari Bani Sa'ad Kota Ta'if Beliau dengan rombongannya Pergi ke kota Mekah Untuk mencari Seorang bayi Yang Bisa disusui Sehingga ini menjadi pekerjaan mereka Orang-orang Ta'if Atau Bani Sa'ad Untuk mendapatkan imbalan gaji Daripada orang tua Sedangkan Sayyidatana halimatu sa'adiya Ketika datang ke kota Mekah Ternyata telat Terlambat Kawan-kawanannya Sudah mendapatkan bayi Hanya tinggal satu bayi Yang tersisa disitu Yaitu Anak Yang yatim Yang tidak memiliki orang tua Maka banyak daripada Rombongan Sayyidatana halimatu sa'adiya Menolak Tidak mau Menyusui Bayi yang yatim tersebut Karena tidak ada bayi lagi Maka terpaksa Sayyidatana halimatu sa'adiya Mengambil bayi Yang terakhir dalam keadaan yatim tersebut Ternyata Bayi itu adalah Rasulullah SAW Bayi yang penuh dengan keberkahan Sehingga Sayyidatana halimatu sa'adiya Wa akhazatuhu s.a.w. Kaila bani sa'ad Sayyidatana halimatu sa'adiya Membawa Rasulullah SAW Untuk dibawa pulang Ke bani sa'ad Di kota Taif tersebut Itu Tahun pertama Daripada Rasulullah Ketika lahir Rasulullah SAW Disusui oleh bundanya Sayyidatana alimatu sa'ad Kemudian disusui oleh Sayyidatana halim Sayyidatana alimatu sa'adiya Begitu Itu tahun yang pertamanya Ofis sanat s.a.w. Di tahun kedua Ketika Rasulullah SAW Di tahun umur dua tahun Ketika Rasulullah SAW Umur dua tahun Dimana Sayyidatana Dimana Rasulullah Pada waktu itu Sayyidatana Sayyidatana Nabi SAW Masih Di kediaman Sayyidatana alimatu sa'adiya Karena memang Rasulullah SAW Di kediaman Sayyidatana alimatu sa'adiya Kurang lebih empat tahun Ketika Rasulullah SAW Umur dua tahun Walidah Abu Bakar Suddik Dilahirkanlah Abu Bakar Suddik Rada Tala Anhu Jadi Sayyidatana alimatu sa'adiya Dengan Rasulullah Lebih tua Rasulullah Dua tahun Di umur dua tahun Terlahirlah Sayyidatana alimatu sa'adiya Abu Bakar Suddik Yang menjadi Sahabat setia Rasulullah SAW Sehingga sahibul al-fiah Belum mengatakan Kalantara finasi minrafigi Aula bihilfadzulu minasudigi Tidak akan ketemukan Sahabat yang lebih mulia Lebih afdal daripada Abu Bakar Suddik Kepada Rasulullah SAW Hafizsanat in salitha Di tahun yang ketiga Ketika Rasulullah SAW Umur tiga tahun Apa yang terjadi? Waqa hadithu syaki Suddrihi syarif Waqila fil rabi'ati Waqila fil khamisati Pada tahun ketiga Ada yang mengatakan Tahun keempat Ada yang mengatakan Tahun kelima Terjadilah pembelahan Dada Rasulullah SAW Itu terjadi Pada tahun ketiga Ada yang mengatakan Tahun keempat Ada yang mengatakan Kelima Pembelahan dada Rasulullah SAW Ini terjadi Yang pertama kali Terjadi pertama kali Karena Hampir empat kali Rasulullah SAW Dibelah dadanya Termasuk yang Yang terjadi adalah Ketika umur Rasulullah SAW Empat tahun Ini dalam Riwayat yang kuat Adalah empat tahun Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW Dan para Anak-anak kecil Main di kebun Maka datang Malaikat Jibril Seseorang yang Menyerupai laki-laki Malaikat Jibril Menyerupai seorang laki-laki Mengambil Rasulullah Kemudian Menudurkan Rasulullah Menantangkan Rasulullah Kemudian Dibelah dadanya Sehingga Anak-anak kecil Yang bermain dengan Rasulullah Takut Mereka Lari Menemui Sayyidatun Ahlimatul Sadiyah Ya Ummah Ya Ummah Ada apa Ada apa Kata Sayyidatun Ahlimatul Sadiyah Saudara saya Muhammad Al-Gurashi Sedang Apa namanya Dalam Kecelakaan Dalam bahaya Kenapa Ada seseorang Mengambil Muhammad Kemudian Dibelah dadanya Sehingga Sayyidatun Ahlimatul Sadiyah Lari Menemui Rasulullah SAW Ada apa Wahai Muhammad Ya Maka Rasulullah SAW Tersenyum Tidak ada apa Ya Nah Sayyidatun Ahlimatul Sadiyah Mengetahui Ini Rasulullah ini Bukan bayi sembarangan Sehingga Saya Takut Sayyidatun Ahlimatul Sadiyah Ada apa Apa Dengan Rasulullah Dikembalikan Ya Dikembalikan Kepada Kembalikan Kepada Umminya Yaitu Sayyidatun Ahlimatul Zuhriyah Tahun ke-5 Atau tahun ke-4 Tadi yang Sampai setelah Pembelahan Dada Rasulullah Sayyidatun Ahlimatul Sadiyah Mengembalikan Rasulullah Kepada Ibu Undanya Tahun yang ke-6 Ketika Rasulullah SAW Umar 6 tahun Apa yang terjadi Ibu Unda beliau Pergi mengajak Rasulullah Ke kota Madinah Untuk apa Untuk Yang pertama Berziarah Kepada Abahnya Rasulullah Orang tuanya Rasulullah Sidina Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Bin Kusay Bin Hakim Bin Murrah Bin Kaab Bin Luai Bin Galib Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinanah Bin Khuzimah Bin Mudrikah Bin Ilyas Bin Mudar Bin Izzar Bin Maad Bin Adenan Sidina Abdullah Orang tuanya Rasulullah Yang mana beliau Dikuburkan di kota Medina Rasulullah Diajak ziarah oleh Ibu Undanya Ibu Unda Rasulullah Sayyidatun Ahmatu Aminah Zuhriyah Datang ke kota Medina Yang pertama berziarah Kepada orang tua Rasulullah Sidina Abdullah Yang kedua Adalah berziarah Kepada Saudara-saudara Bapaknya Saudara-saudara Bapaknya Rasul Rasulullah Ya Akhwalihi Jadi akhwal itu Paman-paman Dari Ibu Unda Akhwal itu Saudara dari Ibu Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Rasulullah punya abak Namanya Ayah namanya Abdul Abdullah Abdullah orang Mekah Aminatul Zuhriyah Orang Mekah Ibu Undanya Rasulullah Orang Mekah Dari Bani Zuhroh Az-Zuhriyah Makanya Ini Bani Najjar Siapa? Bani Najjar Adalah Dari Abdul Muttalib Abdullah bin Abdul Muttalib Faham ini? Kakeknya Rasulullah Itu punya ibu Dari kota Medina Yaitu arwah Dari Bani Najjar Jadi Sayyidina Abdul Muttalib Punya ibu Orang Madi Madinah Faham? Orang Madinah ini Makanya Rasulullah AS itu Memiliki Pertalian Dan persahabatan Persaudaraan Dengan orang Madinah Lebih kuat Karena Sayyidina Abdul Muttalib Kakeknya Rasulullah Lahirnya kota Madinah Ibunya orang Madinah Bani Najjar Nah dalam hadith Rasulullah SAW Beliau mengatakan Kalau bukan karena hijrah Saya ini termasuk Orang Ansur Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW Punya kerabat Dengan orang-orang Ansur Orang-orang kota Madinah Sahabat siapa? Keluarga daripada Neneknya Rasulullah Dalilah Bani Najjar Orang-orang Madinah Oleh karena itu Rasulullah SAW Diajak oleh ibundahnya Untuk berziarah Kota Madinah Berziarah kepada Orang tuanya Dan berziarah kepada Saudara-saudara Atau saudari-saudari Daripada Nenek Sayyidina Abdillah tadi Neneknya Rasulullah Yaitu Orang tua daripada Atau ibundah daripada Sayyidina Abdul Muttalib Wahia fi hadisana Sedangkan ibunda beliau Di tahun yang ke-6 Tufiyatumu S.A.W. Meninggallah Ibunda Rasulullah S.A.W. Bil-Abwa Di kota Abuwa Di mana itu Abuwa? Abuwa itu Kota diantara Mekah dan Madinah Ada namanya Abuwa Inda'audatihah Ketika Sepulangnya Sayyidina Aminah Dari Kota Madinah Paham? Jadi ketika Rasulullah S.A.W. Umar 6 tahun Diajak oleh ibundahnya Pergi ke kota Madinah Untuk berziarah Kepada orang tuanya Yaitu ayahnya Setelah menemui Makom ayahnya Rasulullah S.A.W. Menangis Makom ayahnya Karena Rasulullah S.A.W. Tidak pernah melihat Sekalipun Ayahnya bagaimana Yang menyebabkan Rasulullah S.A.W. Ada Tidak pernah melihat Wajah orang tuanya Ketika 6 tahun Karena hanya 2 tahun Bersama ibundahnya Umar 5 dan umar 6 tahun Ternyata Ibundahnya pun Meninggal dunia Ketika setelah pergi Menemui Dan berziarah Kepada makamnya Orang tua tersebut Orang tuanya Rasulullah Menemui Suaminya Menemui Berziarah ke Makam suaminya Itu Sayyidina Aminah Berziarah ke Berziarah ke makam suaminya Bersama Rasulullah Kemudian pulangnya Meninggal dunia Rasulullah S.A.W. Datang dengan ibundahnya Ketika pulang Kota Madinah Hanya ditemani oleh Pembantunya Umu Aiman Sehingga Sehingga Rasulullah S.A.W. Diasuh oleh Kakeknya Yang bernama Abdul Muttalib Abdul Muttalib Dua tahun Diasuh oleh Kakeknya Abdul Muttalib Pada tahun Rasulullah S.A.W. Umur Lapan tahun Ketika Rasulullah S.A.W. Umur Lapan tahun Ketika Rasulullah S.A.W. Umur Lapan tahun Tufijaduhu Abdul Muttalib Kakeknya beliau Yang bernama Abdul Muttalib Meninggal dunia Al-Aqaril Akwal Pendapat yang lebih banyak Mengatakan bahwasannya Kakeknya Rasulullah S.A.W. Sedil Abdul Muttalib Meninggal dunia Ketika Rasulullah S.A.W. Umur Lapan tahun Sehingga Yang mengasuh Rasulullah S.A.W. Bertanggung jawab Atas Rasulullah Adalah Sayyidina Abu Talib Pamannya Rasulullah S.A.W. Abu Talib Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Bin Qusay Bin Hakim Bin Muraf Bin Kabila Akhirihi Syagik Ini termasuk daripada Saudara kandung Daripada Ayahnya Rasulullah Jadi Syedina Abi Talib Dan Syedina Abdullah bin Abdul Muttalib Adalah saudara kandung Fisanatitasnya pada tahun ke-9 Apa yang terjadi? InsyaAllah dalam pertemuan kedatangan Kita akan kita lanjutkan Ketika Rasulullah S.A.W. Umur 9 tahun Apa yang terjadi? 11 tahun 13 tahun 14 tahun 15 tahun 25 tahun Apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah InsyaAllah akan kita jelaskan Dalam pertemuan kedatangan Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh